Aduh, gue juga panas disini, padahal udaranya siapa adem. Kalau begitu, gue kurungan buat dulu ya. Mereka berdua kenapa ya? Kok kayak orang berantem gitu sih? Dengar soal Roy, adiknya Aldebaran. Roy? Iya, iya. Saya tahu. Ada apa ya? Iya. Apakah... Apa? Eh, adik sayang. Tuh, ada Om Baik tuh. Oh, sini, duduk sini. Hup, masalahnya. Kupaknya sama Om Baik. Eh, gimana sekolahnya? Seneng? Seneng? Terus, kamu tadi di dalam belajar apa? Aku melukis pakai cat air. Terus, tadi aku cerita Mike Samboy. Pinternya, Cucu Oma. Pinternya dia ya? Terus banget. Om punya hati ya buat Rena. Mau nggak, Rena? Apa? Beneran? Penasaran? Iya. Mau lihat? Iya. Repot rep. Tadah! Ini ada helmet. Nah, ini juga nih. Mau keluarin, mau keluarin. Sini-sini, Om Baik bantu. Waduh. Wah, Botex sepeda ya? Hmm. Jadi, Rena nggak perlu takut kalau jatuh nanti. Semuanya safety. Jadi pakai pengaman dari kepala sampai ke kaki. Bagus ya, Om. Iya, bagus sekali dan berguna. Makasih, Om Baik. Sama-sama, Coyang. Mending mulai sekarang, kamu kalau bersepeda, kamu sudah punya pengamannya. Ini dipakai di kepala, ini dipakai di siku tangan, butut kaki. Jadi dari atas kepala sampai kaki, semuanya aman. Ya? Ya. Baik sekali. Kamu tahu, Om Kamin sama kamu? Tahu. Wih, kok tahu? Hehehe. Thank you sekali lagi ya, Nino ya. Sama-sama. Kamu terhatian, sekali sama Rena. Thank you. See you. Om Baik. Ya. Kapan-kapan ke rumah aku dong? Soalnya, Papa sama Mama lagi pergi. Oh, memangnya Papa sama Mama kemana? Andin sama Al sedang pergi liburan berdua keluar kota. Andin dan Al sempat bertengkar hebat. Sempat ada kebohongan besar dalam pernikahan mereka. Bahkan mereka pun hampir bercerai. Tapi sekarang hubungan mereka sudah sangat baik. Seolah tidak pernah ada masalah. Oh ya. Nanti, Om cari waktu buat main ke rumah Rena ya. Ya. Tapi kalau sekarang, Om lagi banyak kerjaan. Iya. Nanti ya? Ya Om Maik. Maik. Kalau begitu. Ya udah, Om Maik mau pamit ya. Kamu yang pinter ya. Iya. Gua rasa saya juga pamit sekaliannya. Makasih banyak buat wakunya. Kita yang terima kasih sekali lagi. Thanks for the presence. Sama-sama. Thank you so much. Ntar kapan-kapan main lagi. Jan-jan sama Rena ya. Salim sama Paik. Mana? Kiss boleh. Kiss dong. Ya udah, kamu baik-baik ya sayang ya. Udah sayang. Bye Nino. Ya udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sayang. Bye. Sayang, bye. Thank you Nino, hati-hati. Mungkin lain kali saja aku coba tanya lagi sama Nino soal Roy. Rafael? Ya? Ada Angga di sini. Ini bengkelnya Angga. Wah, such a small word ya. Kok kamu nggak bilang sih pas kita sampai di sini? Ya, aku nggak tahu. Aku kira Angganya nggak ada di sini. Oh gitu. Gue dapet rekomendasi bengkel ini dari temen gue. Bagus dong. Dan bengkel lo ini keren juga. Yup, thanks. Eh, nggak. Kamu pasti kaget deh. Kaget kenapa? Ya, aku kan belum ngomong. Rafael ini ternyata pernah nyelidikin kasusnya Roy juga. Ya kan? Betul. Gimana kalau kapan-kapan kita nyelidikin kasusnya bertiga? Gue tuh nggak habis pikir sama lu ya, Michi. Lu tahu nggak sih? Satu-satunya alasan gue kenapa nyelidikin kasusnya Roy. Itu supaya gue bisa berduaan dengan lu. Ngapain sih pake ngajak ini orang ke sini? Oras banget gue. Gimana nggak? Oke nggak? Lo bisa nggak sih? Masalah kasus Roy di sini antara kita berdua aja. Ya emangnya kenapa? Bukannya bagus ya kalau kita bertiga. Jadi kan makin banyak pendapat. Dan siapa tahu kita bakalan lebih cepat dapet clue. Ya kan? Gimana cara gue ngomongnya ya? Gini. Gue nggak mau, Michi. Dan lo nggak bisa paksa gue. Ya udah kalau kamu nggak mau. Ah, Rafael. Berarti kita nyelidikin kasusnya berdua aja ya? Oke. Soalnya angganya nggak mau ke. Kenapa gue yang jadi nggak diacak? Oh iya Rafael, aku kayaknya mau ke depan dulu deh cari warung. Aku mau cari minum. Soalnya di sini panas banget. Oh, panas ya? Ya. Ya, ya. Aduh. Gue juga panas di sini. Padahal udaranya siap padam. Kalau begitu gue kurungan gue dulu ya. Mereka berdua kenapa ya? Kok kayak orang berantem gitu sih? Mas. Apa, mbak? Air dong satu mas. Oh iya. Apa, mbak? Air dong satu mas. Oh iya. Satu lagi mas. Halus, mbak. Angga tuh kenapa sih? Kok jadi nyebelin dua hari ini? Gue tuh heran sama lo, Michi. Lo ngerti nggak sih? Gue selalu berusaha ada buat lo. Lo nggak bekal lo. Sekarang dikit-dikit Rafael. Apa-apa Rafael. Nggak bisa pikir gue. Lo udah nggak peduli sama gue sekarang. Apa sih hebat Rafael? Aku lapar. Kamu lapar? Iya omah juga lapar. Kita makan siang dulunya di luarnya. Iya mau. Mau? Iya. Eh, Pak. Kita mampir dulu ya ke Labama Cafe. Saya mau makan siang sama Rena dan Myrna. Baik, Bu. Tidak. 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 Kalo aku di rumah terus mikirin Nino sama Elsa, pasti tambah stres. Kayaknya masaknya ditunda dulu ya. Ah, apa aku ajak papa ketemu di restoran? Iya, 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 kayaknya. Tidak apa-apa lagi di mana ya? Halo, pak. Pak, kalau nanti siang kita ketemu di restoran, Alabama gimana? Bisa enggak? Oh, yaudah. Ketemu di sana ya, pak. Ada yang mau mama sampaikan ke papa. Iya, oke. Bye. Udah, sayang. Udah, udah. Udah jangan nangis, ya. Gimana nanti kata media, mah? Kalau tahu aku cerai, aku pasti jadi bahan omongan, pak. Aku enggak mau pisah sama Nino, mah. Aku enggak bisa hidup tanpa Nino. Aku harus gimana? Sayang. Nusa. Papa tahu ini semua berat buat kamu. Tapi papa percaya, putri-putri papa semuanya kuat. Kamu kuat, Andin kuat. Kamu pasti bisa melewati ini, mah, ya. Banyak berdoa sama Allah. Karena sejatinya jodoh itu di tangan Allah. Memohon sama Allah, ya. Sayangnya. Kamu harus ingat. Kamu juga harus ikhlas. Ikhlas dengan segala keputusan Allah. Karena keputusan Allah adalah yang terbaik buat kita. Terima kasih. Terima kasih.